gagal itu pasti, gagal itu pasti justru kalau misalkan kita gak ngelewatin gagal itu kita gak tau keberhasilan kita dimana ada tiga orang maju tuh penakut tidak akan pernah mulai pecunang tidak pernah selesai pemenang tak pernah berhenti maka tugas kita jangan sampai berhenti ada satu kalimat untuk kalian semua one word can sing everything, be optimist satu kata yang akan bisa merubah diri kita itu sebuah tindakan, mulai oh ini airnya nih ayah oh iya airnya juga ini ya pake air mineral ya kita di depan, di alpha belinya jadi gak pake air keran oh gak pake air keran ya kita gak pake air keran harusnya genis ya ini perkiraan aja iya, piling aja kita main piling kita pake gula gulanya gulaku kalau pake gula biasa kadang warnanya jadi kuning jadi gak putih kayak gitu gimana nih ayah gulanya nih kita perkiraan aja kita piling oh udah pake piling lah ya udah pake piling master ini mah pak sep nih mah kita gula pake air terus itu apa tuh ini kita pake jeruk mipis sedikit mipis apa leman? mipis mipis ya iya itu tujuannya biar apa coba? biar gak satu biar gak beku biar gak beku iya, biar gak ngekristal iya setengah aja ya setengah aja dikit aja ini udah berapa kali bikin aduh hari ini ini baru buka kita baru buka baru buka banget ini pertama nih pertama bikin ini ini yang kedua ini yang kedua ya? ini yang kedua kali air, gula, jeruk, udah udah, gini deh ini bener gak ada takerannya airnya gitu? gak ada, kita pake piling aja 1 liter gitu sekali masukin gak bisa? paling bisa 2 gelas 2 gelas? 2 gelas kalau enggak kalau mau ngikutin dari air paling gulanya 1 gelas juga gitu loh iya sambil diaduk-aduk aja gitu enggak, sambil ini udah larut abis itu kita gak usah diaduk iya kalau diaduk justru malah mengkristal dia iya sekitar 25 menitan lah 20 menit? 20-25 wah ini 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 ayam lagi apa nih proses tusuk-tusuk tusuk buah iya ini baru buka juga kebetulan pakai berapa macam buah nih ya? kita pake 4 buah apa aja nih? yang hijau-hijau ini apa? jeruk anggur hijau itu anggur hijau anggur merah terus jeruk pake strawberry juga strawberry iya kayak sate ya kayak sate kita masih buka promo itu masih di 5 ribu masih di 5 ribu masih di 5 ribu jualan buah kok murah-murah gitu ada untungnya enggak loh mas? ya kita mau ngambil berkado dulu di awal oh di awal ngambil berkado ambil berkado ambil berkado ambil berkado oh ending akhirnya bang hahaha iya kok caranya cuma ditusuk-tusuk gitu? tusuk-tusuk isi berapa nih an? isi 4 isi 4 iya nah setelah proses penusukan ini kemana lagi? tinggal nunggu karamelnya matang oh itu tadi bikin karamel bikin karamel oh bikin karamel bang hahaha nah bang sih ini bumbunya cuma gula aja bang ya gula sama air sama air ya iya simple-se-simple itu ya sesimple itu tapi kalau misalkan gak bisa buat dia bakal mengkristal tetep ya tetep pas waktu saya di awal disini nih pas waktu albuknya ini kan langsung mengkristal wah ini gimana nih caranya gitu apakah air kagak ngaruh oh berarti dari kekentalan juga ngaruh dari api juga ngaruh kalau suhu api itu gimana? suhu paling di awal kita pakai suhu paling besar nanti kalau misalkan udah mulai mateng kita di api kecil ini yang lebih mahalnya apanya nih? buah paling senok oh senok oh emas senoknya tapi buah lah ya? buah buah yang mahal kalau nama jajanan yang sendiri apa ini? ini tanghulu 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 jajanan terbaru jajanan terbaru ya viral Indonesia ini aslinya dari Korea viralnya di Jepang kita buat di Indonesia sekarang di Bogor mudah-mudahan viral lagi mudah-mudahan viral lagi di Bogor ini apa nih? kalau pakai alat juga alat? cuma kurang akurat juga kadangnya ya gak kepake gak kepake lebih baik pake pake peeling aja yang lebih cepat deh testnya ya testnya itu udah matang atau belum? nanti kalau udah matang mah dia mengkeras sendiri keras ya? keras kayak keramik kayak bola link tadi ya? iya bisa dipecahin ini udah matang tuh udah keras tuh oh ini udah matang ini? oh jadi kerupuk ya? iya udah keras kalau udah matang jadi kerupuk udah matang ya? udah tinggal kita pakai api kecil kalau udah matang langsung? langsung giniin aja oh buahnya dimasukin ke situ langsung gini aja kalau saya gak matang tuh buahnya dimasukin ke gula panas pak? enggak gak akan layu enggak? enggak tetap presegar tetap simpel ya? simpel udah dipelintir-pelintir doang? udah gini-gini doang api tetap nyala ya? api tetap nyala biar gak beku dia oh fungsinya itu iya berarti harus gerak cepat juga ya? harus gerak cepat ini wah kesukaan anak-anak ya iya itu bawahnya enggak ada airnya enggak ada enggak ada ya? iya panah ini luar negeri ya? iya di Malaysia juga udah banyak nih jualan kayak gini gimana? Malaysia saya juga pernah lihat di Malaysia gitu kekinian aja tuh sekali bikin banyak juga ya banyak ini kalau seumpah enggak habis nih sampai besok lagi enggak bisa ya yang udah jadi nih ini? enggak ya? enggak bisa nuntres kalau saya nuntut kalau buatnya jadi enggak langsung buat banyak gitu tapi ada sisa lah ya setiap warinya alhamdulillah sih belum alhamdulillah lebih rame terus kan ya? alhamdulillah belum ada oh ditangkeringin itu juga iya nah ini yang pada jantung itu bisa dimasak lagi enggak gulanya itu? nanti ikut ya ikut nanti tuh seperti itu tuh oh ikut ikut nggak ada yang kebuang ini mah ya? nggak ada ikut ya tapi dulu pas pertama nyoba langsung ya alhamdulillah ada gagal ya ada gagal sekali gimana tuh? langsung mengkristal dia enggak enggak mengkilat gini ya enggak mengkilat ya lebih ke putih lebih ke putih dia kayak balik lagi ke gula ini habis ini udah nih ya? udah ya siap jual doang nunggu keras jual ya? nunggu keras jual nggak habis tuh udah sesuai ini ya gulanya juga nih untuk abitu ya? pas banget ya sama poin juga pas banget ini udah pas ya? pas banget udah pake piling bener ya? kalau kerja dulu kalau kerja dulu saya di kantor smart bay teknologi di bidang penelitian itu saya kerja dulu 4 tahun lanjut kuliah saya pernah bangun kopi shop juga awalnya pernah jelly potter pernah softel dan ini yang terakhir sepatu juga saya pernah banyak lah sampingan-sampingan saya pernah buat dulu gitu loh ini awalnya karena berhubung setiap pulang dari luar itu ke rumah itu scroll instagram walhasil muncul ini belum ada belum ada lihat peluang langsung ini baru 4 hari baru 4 hari? baru 4 hari tapi sudah pergerakan gimana? alhamdulillah alhamdulillah biasanya kita buka jam 4 di tahap awal itu kita buka tutup sampai jam 11 semakin kesini alhamdulillah udah 3 hari ini kita jam tengah 9 aja udah habis gitu loh untuk berapa please itu bah? kita per kilo ngambilnya jeruknya sekilo anggur merah sekilo anggur hija sepenuhnya sekilo sepenuhnya sekilo sepenuhnya sekilo abis semua abis semua abis semua gagal itu pasti gagal itu pasti justru kalau misalkan kita gak lewatin gagal itu kita gak tau keberhasilan kita dimana ada 3 orang maju tuh penakut tidak akan pernah mulai pecunang tidak pernah selesai pemenang tak pernah berhenti maka tugas kita jangan sampai berhenti ada satu kalimat untuk kalian semua one word can sing everything be optimist satu kata yang akan bisa merubah diri kita itu sebuah tindakan mulai gitu aja lokasinya disamping perempatan Ciholet depan Indomaret Indomaret Padi Ciholet kita buka dari jam 3 sampai sampai jam 9.10 oke selamat menikmati